Pasar hewan terbesar sejauh barat yang berada di Kabupaten Purwakarta dan tiga pasar hewan yang tersebar di Purwakarta ditutup sementara mulai hari Senin. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit antraks yang kini kembali merebak di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Beginilah kondisi pasar hewan ciwareng Kabupaten Purwakarta. Lokasi pasar hewan terbesar sejauh barat ini sepi tanpa aktivitas jual beli hewan, baik sapi maupun kerbau. Sepinya pasar hewan menyusul penutupan aktivitas pasar yang mulai diberlakukan hari ini. Bupatika Kabupaten Purwakarta, Anerat Namustika menyatakan penutupan pasar hewan sengaja dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit antrak yang sedang merebak di Gunung Kidul, Yogyakarta. Terlebih penjualan ternak di pasar hewan Purwakarta banyak didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain pasar hewan ciwareng, penutupan juga dilakukan di tiga pasar hewan lainnya di Purwakarta yakni pasar hewan citeko, pasar hewan bojong, dan pasar hewan wanayasa. Penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu pihaknya menargetkan 10.000 dosis vaksin disuntikan kepada hewan yang berpotensi tertular penyakit antraks. Kita mengantisipasi empat pasar hewan di Purwakarta. Saya tutup berdasarkan surat yang ditandatangan oleh Pak Sekda. Ini adalah bentuk antisipasi kami di Kabupaten Purwakarta. Karena apa? Karena memang pasar hewan terutama yang pasar ingon-ingon ciwareng, Purwakarta itu menjadi pasar untuk pelintasan hewan, terutama adalah hewan sapi potong ya dari daerah luar Jawa Barat, terutama dari Jawa Tengah dan sekitarnya. Wilayah Kabupaten Purwakarta sendiri termasuk daerah endemis penyakit antrak menyusul temuan penyakit antrak pada tahun 1999 silam. Namun hingga saat ini, petugas belum menemukan kembali adanya ternak di Purwakarta yang terindikasi penyakit antrak. Dian Firman Syah, Purwakarta.